Intro Skipjack Digital Selamat datang di The Skipjack Show Disini gue Ian, founder dari Skipjack Digital Kita akan berbicara gimana Skipjack itu bisa bantuin Bisnis kamu tetap jalan dengan ownernya tetap relax Enak banget ya Gua juga mau Jadi kita mau ngomongin Hari ini tentang centang biru nih Centang biru di IG Bukan di Twitter, bukan di aplikasi lain Dan kita ada Henry Disini kebetulan udah coba fiturnya Henry ini udah di Team Skipjack Mau tahun ketiga Jadi kurang lebih udah dari awal lah Mengikuti pertolongan Dan dia kan lebih banyak cerita pengalamannya Akun-akunnya sama personalnya sendiri Inform di Skipjack itu gimana Mungkin boleh di-share ke teman-teman Oke, halo soal kenal ya Gua Henry di Performance Digital Marketing Di Skipjack Jadi ini pertama Mau cerita dulu Asal-muasal Gimana tahu Tentang verified account atau centang biru ini Jadi kemarin tuh gue dapat info Dari Metasupport Bahwa ada tiga hal Yang paling di-highlight sama mereka Untuk verified subscription Jadi yang berbayar Dalam waktu satu bulannya untuk paymentnya Eh sorry Sebelum masuk ke situ Mungkin boleh diceritain gak Gimana sih bisa dapat hubungan sama Metasupport Itu sebenarnya terbuka buat semua orang kah Atau Kita harus ada special access kah Atau harus bisnis kah Gimana sih cara biar bisa berhubungan sama Metasupport Dan Metasupport itu sebenarnya siapa Apakah mereka cuma Jadi untuk bisa kita chat sama support Itu yang pertama Kita harus ada akun bisnis Terus yang kedua Itu udah kita Kita udah pernah handle beberapa brand Dari akun tersebut Dengan minimum spend yang memang mereka udah sediakan Jadi gak semuanya bisa ya Gak semuanya bisa Nah disitu Itu bener-bener orang yang bantu Jadi saya sendiri tuh punya beberapa support Support untuk agency-nya Untuk skipjack terutama Terus juga ada support buat brand-nya Yang memang udah spend ads-nya itu yang cukup besar Terus juga Ada beberapa support yang secara keseluruhan Jadi ada keseluruhan itu Bisa ada platform untuk metanya saja Atau untuk finance-nya Atau juga untuk secara performance di campaign Itu ada masing-masing Jadi ada berapa orang? Ada tiga sebenarnya Yang gue pegang Support-nya Iya jadi banyak Terus juga ada yang khusus buat Tracking Pixel itu gak beda lagi Jadi ada empat orang dong Jadi ada Pertama tadi kalau kita ulang Ada agency Ada agency Keseluruhan Ada masing-masing brand Ada agency Terus kalau kita ngomongin meta kan Agency itu punya namanya business manager Dari business manager ada yang namanya Akun iklan atau ad account Ada Meta support untuk ad account Terus yang ketiga apa? Buat finance sendiri Itu juga ada Finance Ini kalau Sudah ada certain amount Bisa mandi invoicing ya Kalau gak salah itu ya Betul Kalau gak mandi invoicing Dapat support gak? Sejauh ini belum sih Jadi harus mandi invoicing Startnya berapa ya kira-kira? Pernah jalan Lebih dari 200 Apa? Juta Perbulan Terus juta perbulan Yang keempat apa? Yang keempat Ini untuk beberapa update Tentang performance secara keseluruhan di meta Oh jadi kayak Ads, tracking Terus ada update Fitur ya? Fitur Betul Jadi ada 4 orang nih Terus kita konekkan sama yang mana? Semuanya kita konek Enggak yang dapat update Oke yang dapat update ini Adalah yang dari agency Jadi yang pertama nih Yang pertama Agensi keseluruhan Boleh dong gimana ceritanya Dan kapan tuh Sebenarnya kita akan dapat berita ini Udah lumayan Lama ya? Lumayan lama Sejak Twitter rilis Ada fitur centang biru berbayar Terus akan ada announcement Meta platform Facebook Instagram Itu akan ada centang biru berbayar kan? Nah itu gimana? Kronologisnya Jadi kronologisnya itu Di minggu ini Ada kontak sama Mereka Dan mereka itu ada Update terkait 3 hal Yang terkait dengan Subscription untuk Centang biru Blue tick Terus blue tick Yang kedua itu Terkait adanya placement Di ads ke trade Jadi Harap semua Ya ke trade Harap semua brand Yang belum punya trade Itu untuk Segera Sign up ya Sign up trade-nya Connect bukan sih? Ya bisa connect Itu bisa segera punya Untuk ke trade Terus yang ketiga Nanti ada placement juga Ke whatsapp So far sih masih beta ya Untuk nomor 2 Nomor 3 ini Yang ketiga apa? Ke whatsapp Ke whatsapp Placement ads Jadi whatsapp Tidak ada iklan Iya Itu tapi ini masih beta Jadi Untuk bisnis Kalau untuk brand Baiknya kita udah Connectin ya IG kita ke trades ya Itu pertama Kedua Kalau bisa kita punya Whatsapp Bisnis account ya Registrasi di dalam Bisnis manager itu sendiri Oke Nah Kemarin itu kan Ya 3 hal tadi Dan Kebetulan hari ini Gue coba Gue coba Tadinya sih cuman isong Mau konten di story Setelah konten di story Gue upload Tiba-tiba ada pop up Terkait dengan meta verifikasi Ada pop up kayak Pop up di bawahnya gitu Pop up Muncul bener-bener pop up Di layar handphone Gue sendiri Jadi kayak untuk meta verify Terus Gue coba klik Ternyata gue udah eligible Terus udah eligible Terus gue coba subscribe Langsung ada harganya Disitu Dan itu monthly Abis dari situ Mereka langsung Ya Connect ke Apa namanya Ke Apple ID ya Apple ID Karena kan gue pake iPhone Jadi langsung ke Apple ID Yang payment yang sebelum itu Gue pake apa Gue pake dana Jadi gue langsung Masuk ke dana Untuk pembayaran Setelah Gue subscribe Terus Success payment Itu gak langsung jadi Jadi butuh waktu Untuk verifikasi KTP Ada KTP Jadi sebenarnya Gak hanya KTP Ada Paspor Ada SIM KTP Sama ada satu lagi Gue lupa sih ada empat Yang bisa di upload Sebagai register ID Setelah itu Dia minta Namanya itu Disesuaikan dengan KTP Misalkan Gue kan awalnya Cuman Tiga kata doang ya Eh tiga kata Nama ini nama apa? Akun username Eh sorry Nama profile Kan gue cuman HED doang Tapi dia minta Biar sama dengan KTP Jadi misalkan Hendry Eka Blah 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 gitu Setelah itu Nunggu sekitar Sepuluh menitan Baru nanti ada Notifikasi bahwa Untuk verify ini Sukses dan sudah aktif Berapa lama? Total 30 menit ya? Hmm Gak sih Gak nyampe Gitu Menarik menarik Jadi ini menarik untuk dicoba Tapi yang gue penasaran Ya kan subscription Subscription yang berbayar Kalau kita komen Langsung paling atas gak? Komen paling atas Belum pernah coba sih Coba coba Langsung live Komen ke siapa? Ke Akun mana aja Kalau di komen Yang rame Komen aja Langsung paling atas gak? Oh Apa ya? Kira-kira ya? Skip Jack mungkin Mungkin Bukan si kejek ya? Tapi yang rame Komen aja Aku nyari Tariah Lihat dulu Mana yang lagi rame Mungkin Yang relate Sama Blutex Pernah kan ya? Karena udah lama Tapi itu ya Cari dulu Coba aja Ini kali ya? Ada komen ya? Ada komen ya? Kita ya Coba ya Coba kita lihat ya Dia langsung Masuk paling atas ya Jadi kalau kamu mau Terus komen-komen gak penting Mungkin perlu ya Pakai Blutex Iya Biar menjadi Top comment ya Top comment Terus untuk brand Kira-kira Bisa gak langsung Blutex ini? Gimana sih caranya tadi? Oh Caranya? Jadi yang pertama Sebenarnya kalau Untuk brand Bisa apa gak Semuanya Kita SIS berbebadi Tidak tahu juga ya Karena harus di cek Masing-masing Jadi yang pertama Itu harus pakai handphone Handphone dari brandnya Terus kemudian Masuk ke profile Instagram ya Abis itu Dia coba Untuk ke Yang tiga garis Di setting Tiga garis Biasanya Kalau sudah ada Eligible Untuk metaverified Ini akan muncul Seperti ini Akan muncul seperti ini Metaverified Terus Abis itu Nanti tinggal ikutin aja Sampai akhir Sampai benar-benar Sukses payment Bentar itu aja Dan kita untuk Ini episode Ada pertambahan dulu Sudah kita Cukup Jadi Kalau ada pertanyaan Bisa langsung Kita di IG Kalau mau schedule Consultation Untuk jadi partner kita Jadi klien kita Bisa langsung Setup call Nanti kita bakal discuss Bisnis satriksnya Gimana Dan See you Next time Skipjack Digital Sampai jumpa di video